Jangan takut akan kegagalan Yakin, yakin kalau saya bikin Dan insya Allah saya akan laku Atau saya bisa menjual itu Jangan gengsi Jangan gengsi untuk menawarkan Produk-produk yang kita punya Kalau prinsipnya sih Saya disini Kalau kedepannya itu Mau mengerjakan orang Bukan ikut kerja ke orang Jadi Yang Orang-orang yang lain juga ikut terbantu Juga Mendapatkan pekerjaan Saya sekarang Usia 18 tahun Saya masih Duduk di Sekolah SMK Kelas 3 Cita-cita Saya sih Mau meneruskan ini Pak Mau jadi pedagang aja ya Lebih menguntungkan soalnya Kalau Di Pembibitan Pembibitan nih Hasilnya lumayan nih Pak Daripada pekerja kantoran mungkin Lebih tinggi Petani Cuman kalau untuk saya sendiri Saya lebih tertariknya Di Pembibitan ini Memang saya sudah mendapatkan hasil Yang memuaskan gitu Jadi saya lebih tertarik Dan mantap untuk Jadi Petani Pembibitan Dulu itu sebenarnya sudah sekitar 4 tahunan di Alpukat Ya Termasuknya juga belum lama sih Pak Sekitar tahun 2018-2017 Jadi Di sini tuh Awal mulanya Kalau Khusus pembibitan Belum Belum ramai Kalau untuk jenis Alpukat Dan Kalau Di sini tuh yang pertama Mulai Ke Beralih Kepembibitan Alpukat Itu dari sini Terus Baru Nular-nular Di sini Ada Beberapa jenis Bibit Alpukatnya Untuk jenis Mickey Aligator Kendil Atau Markus Itu Red Vietnam Sama Mas Beluang Ya awalnya Cuman Disuruh ikut Bantu-bantu kakak Nyambung-nyambung Durian Waktu itu Udah lama juga Terus Lama-lama Udah sering dipanggil Untuk Ikut Ikut Bantu Nyambung-nyambung Nah Waktu itu Saya ditanya Mas Mau Bibitnya Atau Atau Mau Saya Bayar Pakai Uang Nah Disitu Saya Udah Mulai Tertarik Oh yaudah Saya Mau Bibitnya Aja Terus Saya Kembangkan Alhamdulillah Waktu Memang Memang Hasilnya Sangat Menguntungkan Jadi Saya Sampai saat ini Saya masih Jalan di Pembidikan Di samping Sekolah Setelah dari Durian itu Waktu itu kan Terhambat COVID-19 Nah Waktu itu COVID-19 Sempat Sempat PPKM Dan Hampir Tidak Ada Pembeli Satupun Yang Turun Kesini Karena Lockdown Saat itu Dan Saya Terus Beralih Nyambung Ke Al-Bukat Dan Mulai Rame Juga Baru Mulai Rame Ya Alhamdulillah Untuk Perawatannya Sendiri Sebenarnya Lebih Mudah Lebih Mudah Dan Untuk Kalau Putaran Atau Uang Untuk Diputar Kembali Untuk Kelolah Itu Lebih Cepat Lebih Cepat Al-Bukat Kalau Untuk Kenapa Saya Memilih Al-Bukat Itu Karena Yang Pertama Perawatan Perawatan Bisa Dikatakan Lebih Mudah Daripada Tanaman Lain Terus Harganya Juga Masih Bisa Dikatakan Lebih Tinggi Dari Yang Lain Pemasarannya Juga Masih Lebih Mudah Kalau Untuk Pemilihan Itu Yang Pertama Dari Biji Kalau Yang Dari Biji Itu Bijinya Bagus Bersih Dan Sudah Tua Jadi Untuk Disemai Bijinya Insya Allah Bakal Jadi Bahan Sedling Yang Bagus Terus Yang Kedua Untuk Bahan Opulasi Dari Sedling Yang Ukurannya Agak Besar Terus Dari Pemilihan Pemilihan Entres Juga Saya Langsung Dari Kebun Dari Atau Indukan Indukan Yang Udah Pernah Berbuah Jadi Kalau Untuk Jenis Insya Allah Disini Untuk Jenis Semuanya Ini Valid Pak Kalau Untuk Biji Itu Pertama Pastilah Ada Kulit Dalam Itu Yang Di Dalam Di Luar Biji Itu Pertama Kita Harus Dikupas Lalu Dicuci Bersih Dan Terus Lalu Dikasih Direndam Direndam Sama Air Yang Udah Dikasih Vitamin B1 Itu Tujuan Atau Fungsinya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Akar Dan Untuk Mengatasi Bakteri Bakteri Seperti Jamur Jamur Pada Biji Itu Nantinya Jadi Kalau Sudah Dikasih Vitamin B1 Direndam Terus Langsung Disemai Tapi Kalau Disini Saya Masih Memakai Bantuan Sungkup Sungkup Untuk Menyemai Penyemaian Jadi Proses Pertumbuhan Juga Lebih Cepat Juga Bibitnya Juga Masih Bisa Dikatakan Bagus Kalau Proses Mendapatkan Biji Itu Saya Biasa Dari Pedagang Jus Buah Dari Pedagang Jus Buah Dijemput Satu Persatu Tiap Pedagang Nanti Disortir Diambil Biji Yang Paling Bagus Nanti Kita Ambil Untuk Bahan Persemaian Yang Pertama Pasti Giji Yang Kedua Kalau Saya Disini Pakai Media Media Itu Pakai Tanah Campur Sekam Biar Mempercepat Itulah Akarnya Bagus Terus Kalau Polybag Saya Kalau Untuk Penyemaian Masih Pakai Polybag Yang Kecil Kalau Proses Dari Penyemaian Kalau Disungkup Itu Memerlukan Waktu Sekitar 45 Hari Untuk Siap Sambung Kalau Tanpa Sungkup Itu Bisa Sampai Empat Bulan Atau Tiga Bulan Empat Bulan Sudah Bisa Disambung Tapi Kalau Untuk Yang Disungkup Itu Lebih Cepat Pak Kalau Yang Untuk Disungkup Itu Usia Satu Bulan Setengah Atau 45 Hari Itu Ketinggian Ukurannya Sekitar 40 50 Sudah Bisa Nyampe Tapi Kalau Yang Tanpa Sungkup Itu Bisa Paling Umur Umur Satu Bulan Setengah Itu Paling Baru Satu Jengkal Kalau Paling Banyak Disini Saya Kalau Yang Dari Indokan Yang Sudah Pernah Berbuah Itu Untuk Jenis Mickey Entres Entres Jenis Mickey Sama Aligator Dan Peluang Kalau Untuk Yang Setelah Sambung Itu Usia Tiga Bulanan Sudah Siap Untuk Dijual Untuk Ketinggian Biasanya Sekitar 50 60 Senti Masih Bisa Dikatakan Baby Atau Bayi Bayinya Kalau Untuk Satu Bulan Itu Biasanya Menyesuaikan Pesanan Kalau Kadang Ada yang Pesan sampai 4.000 Atau 5.000 Yang Baru Populasi Atau Yang Ukuran Tadi Baby Itu Ya Bisa Sampai 4.000 5.000 Bisa Target Tapi Sebenarnya Kalau Ada Pesanan Yang Lebih Besar Lagi Itu Perbulannya Bisa 10.000 Atau 15.000 Batang Itu Bisa Kalau Setok Untuk Saat Ini Sekitar 1.500 Untuk Semua Jenis Kalau Untuk Ukuran Harga Yang Ukuran Baby Bayi Atau Bayi Itu Yang Baru Keluar Sungkup Itu Disini Polipek Alba Itu Kecil Kalau Sampai Ukuran Segini 1 meter Ini Harganya Untuk Pembelian Pembelian Grocer Juga Nanti Bisa Di Teko Nego Lagi Kalau Yang Lebih Di Bawah Lagi Ada Yang Masih Baby Cuman Baru Oversa Oversa Sekitar 7 Bulanan Cara Perawatannya Sebenarnya Simple Yang Pertama Pemubukan Wajib Kalau Untuk Sampai Dari Apa Namanya Tadi Proses Perawatan Sampai Pembuahan Itu Sekitar 2 tahun Insya Allah Sudah Berbuah Perawatannya Cuma Yang Penting Itu Jangan Sampai Ada Gulma Atau Rumput Rumput Yang Tumbuh Itu Harus Cepat Dicabut Kalau Saya Untuk Kubuk Itu Sendiri Masih Pakai Kubuk Kandang Itu Kalau Untuk Tanaman Alkohal Itu Sangat Penting Pak Karena Itu Pupuk Kandang Sangat Bagus Untuk Pertumbuhan Juga Kalau Daun Yang Kuning Bisa Untuk Mengatasi Daun Kuning Untuk Pupuk Kandang Dan Disamping Pupuk Kandang Ada Pemberian Pupuk Yang Lain Seperti NPK 16 Sama Pons K Itu Saya Juga Masih Pakai Untuk Penyemprotan Sendiri Juga Menggunakan POC Atau Kupuk Organik Sair Untuk Penyemprotan Juga Kitar 2 Minggu Sekali Saya Lakukan Penyemprotan Untuk Mencegah Datangnya Hama Seperti Ulat Atau Belalang Untuk Kendala Di Bibit Alpukat Itu Masih Di Kitar Hujan Kalau Disini Kan Lokasinya Untuk Air Mudah Tergenang Kalau Air Hujan Berlebihan Itu Mengakibatkan Batang Batang Dari Bibit Alpukat Ini Bisa terkena Jamur Jamur Lalu Bibitnya Bisa Layu Terus Mati Selain Hujan Ada Hama Tanah Itu Kalau Disini Bisa Di Sering Disebut Itu Engkuk Itu Bahasa Indonesia Kalau Disini Engkuk Itu Yang Paling Masalah Itu Di Perakaran Perakaran Itu Kalau Terlalu Banyak Kupuk Kandang Itu Paling Masalah Yang Di Hadapi Kalau Untuk Hama Untuk Membedakan Jenis Alpukat Itu Dari Segidaun Kalau Dari Jenis Aligator Itu Segidaun Agak Lebar Cuman Bagian Bagian Tepi Atau Pinggir Itu Bergelombang Kalau Untuk Mickey Daunnya Lebih Lebih Kecil Agak Memanjang Tapi Agak Ngeluntung Itu Kalau Dari Sigi Batang Kalau Untuk Mickey Lebih Cepat Tinggi Kalau Untuk Aligator Memang Batangnya Bagus Besar Karena Kalau Untuk Jenis Aligator Sendiri Itu Kalau Proses Pertumbuhannya Membentuk Batang Sama Percabangan Kalau Aligator Batangnya Lebih Besar Cabangnya Banyak Rimbun Cuman Kalau Untuk Ke Keunggulan Di Mickey Ini Bibitnya Lebih Cepat Tinggi Jadi Untuk Proses Dari Masa Semai Terus Populasi Sampai Ganti Media Sampai Proses Dipasarkan Itu Lebih Cepat Untuk Jenis Mickey Kalau Untuk Aligator Pohonnya Pendek Batang Besar Cuman Percabangannya Rimbun Kalau Untuk Saat Ini Paling Banyak Jenis Aligator Hampir Sekitar 40% Sisanya Ada Jenis Peluang Terus Mickey Red Vietnam Khas Ini Contohnya Ada Jenis Jenis Introduksi Atau Dari Impor Kalau Untuk Saat Ini Yang Sudah Saya Populasi Ini Jenis Sub 034 Ini Jenis Impor Untuk Pemasar Pemasaran Sendiri Alhamdulillah Masih Bisa dikatakan Lancar Alhamdulillah Lancar Untuk Pemasaran Saya Biasanya Lewat Facebook Lewat Youtube Juga Ada Sama Lewat Market Pledge Untuk Satu Bulan Dalam Waktu Ini Target Sekitar Seribu Batang Sudah Keluar Ini Pak Kalau Yang Sudah Keluar Itu Harga Sama Untuk Yang Ketinggian Satu Meter Up Itu Satu Meter Up Sampai Satu Komah Empat Meter Itu Kalau Untuk Pemasaran Bibit Alhamdulillah Sudah Luas Sampai Ke Lampung Terus Paling Untuk Yang Paling Sering Itu Darah Begor Sama Jogja Untuk Saat Ini Alhamdulillah Menurut Saya Saat Menguntungkan Pak Karena Bisa Modalnya Awal Modal Memang Besar Tapi Untuk Berkelanjutannya Memang Sangat Menguntungkan Itu Harganya Kalau Disini Masih Alhamdulillah Masih Stabil Pak Saya Itu Insyaallah Permintaan Bibit Alpukat Ini Akan Semakin Terus Menambah Semakin Banyak Karena Juga Faktor Buah Juga Banyak Yang Menyukai Untuk Tipsnya Yang Pertama Itu Yang Untuk Pemula Yang Pertama Itu Niat Pak Terus Jangan Jangan Takut Akan Kegagalan Ya Semangat Tetap Semangat Terus Yakin Yakin Kalau Saya Saya Bikin Dan Insyaallah Saya akan Laku Atau Saya bisa Menjual Itu Jangan Gengsi Jangan Gengsi Untuk Menawarkan Produk Produk Yang Kita Punya Seperti Bibit Ini Jika Ada Yang Ikut Terus Mengikuti Pasar Pasar Sekarang Seperti Marketplace Itu Harapan Saya Ini Saya Mau Kembangkan Sampai Ketitik Perkebunan Untuk Saya Sudah Ada Pandangan Insyaallah Mau Ngembangkan Bisnis Ini Di Bibit Alpukat Terus Mengembangkannya Sampai Ke Perkebunan Sendiri Untuk Pariwisata Atau Yang Lain-lain Itu Untuk Membantu Perekonomian Lama Terima kasih Mas Untuk Wawancarna Semoga Usaha Pembibitan Buah Apukat Ini Tambah Sintai Dan Tampah Mas Bukat Bukat Atau Supers